Seorang pemuda di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ditangkap oleh pihak unit reskin Posek Payakumbu karena diduga melakukan pencurian uang impak dari kota amal masjid di Simalanggang. Tersang KAF berusia 21 tahun tidak bisa menghindar saat ditangkap di sebuah rumah di jarum kota baru Simalanggang pada selasa pagi 30 Januari 2024. Kapolsek Payakumbu, AKP Apriman Sural, menyatakan bahwa AF tertangkap kamera pengawal CCTV di dalam masjid saat melakukan aksi pencurian. Selain dari kesaksian para saksi, rekaman CCTV membantu pihak kepolisian dalam mengeksekusi penangkapan terhadap bersangka. AKP Apriman mengungkapkan pada Rabu 31 Januari 2024 pihaknya melakukan pemeriksaan dan olah TKP sesuai laporan yang masuk. Ternyata tindakan pelaku dengan jelas terekam kamera CCTV. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia tidak hanya melakukan aksi pencurian di satu masjid, tetapi juga di masjid lain. Tersangka telah mengakui bahwa ia berhasil mencuri uang impak masjid sebesar 3,1 juta rupiah. Selain itu, AF juga melakukan tindakan serupa di beberapa masjid lainnya. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pengakuan tersangka dan perbuatannya di lokasi lain. Saat ini tersangka telah ditahan di rutan polres Payaklumbu bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Jiris TV melaporkan.